Tengkorak maut jilid 20. Tengkorak maut gadungan tertawa dingin, sambungnya kemudian, manusia berwajah dingin, apa yang sudah kujanjikan tak akan kupungkiri lagi, nah sekarang terimalah kembali benda pusaka ini. Pusaka Hutjin Popit yang berada dalam genggemannya benar-benar disambitkan ke arah pemuda itu. Han Xiong Kieh menyambutnya dengan cepat lalu berdiri tertegun, mimpi pun dia tak menyangka kalau pusaka yang tak ternilai harganya itu bisa diperoleh kembali dengan mudah setelah mengembalikan pusaka Hutjin Popit tersebut ke tangan seng pemuda mendadak tengkorak maut gadungan menengadah dan terbahak-bahak dengan serunya, Hahaha manusia berwajah dingin, sekarang aku akan beritahu kepadamu secara belak-belakan tahukah engkau, apa sebabnya kuajukan syarat tersebut kalau aku tidak berbuat demikian, tak nanti kau akan menjawab dengan sejujurnya, dan sekarang apa yang inginku ketahui sudah kudapatkan. Maka benda mustika itu pun akan ku tarik kembali, mampukah kau berbuat demikian teriak Han Xiong Kieh dengan penuh kegusaran. Mampu atau tidak toh sebentar lagi akan ku buktikan begitu dia selesai berbicara, sebuah angin pukulan yang mahadasyat secepat kilat meluncur ke depan dan menggulung tubuh musuhnya, Cepat-cepat Han Xiong Kieh simpan pusaka hut Jiu Popit itu ke dalam saku, lalu dengan keras lawan keras dia sambut datangnya ancaman tersebut. Belah aam, suatu ledakan dasyat yang memekikan telinga menggeletar di angkasa, pasir dan debu beterbangan memenuhi seluruh angkasa, di antara daun yang berguguran kedua belah pihak mudur selangkah ke belakang. Tengkorak maut gadungan membentak keras, tubuhnya melesat ke depan dan menerjang Han Xiong Kieh dengan penuh kekejaman, pukulan tangan kanannya mengancam pelbagi jalan darah kematian di atas dada, sedangkan tangan kiri mencengkeram ke arah pinggang. Meskipun dalam satu jurus terdapat dua gerakan yang berbeda, akan tetapi kedua buah serangan tersebut dilakukan dengan kecepatan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Han Xiong Kieh segera putar telapak dan mengunci seluruh tubuhnya dari jangkauan lawan tengkorak atau gadungan menarik kembali serangannya, tapi ketika mencapai separuh jalan tiba-tiba menyerang kembali secara beruntun dialancarkan 18 buah pukulan berantai. Seketika itu juga Han Xiong Kieh terdesak mundur tiga langkah ke belakang, menggunakan kesempatan di saat pihak lawan menghabiskan serangan yang terakhir, dengan jurus Moong Kociat atau Raja Iblis menyembah loteng istana dialancarkan serangan balasan. Jurus Moong Kociat ini merupakan jurus serangan yang mempunyai daya penghancur paling dasyat di antara pukulan Momo Chiang Hoat lainnya, begitu serangan dilepaskan maka ibaratnya hujan badai yang disertai angin puyuh, suasana betul-betul mengerikan. Tengkorak maut gadungan tak berani menangkis dengan kekerasan, dengan cekatan dan melesat beberapa kaki dari tempat semula. Han Xiong Kieh segera berubah gerak serangannya, tanpa menarik kembali telapak tangannya, 10 jari segera menyentil ke depan, dengan ilmu jari Tong Kim Chiang Mahadasyat dia serang tubuh bagian bawah lawan meskipun begitu, arah yang diserang bukan bagian yang mematikan, sebab pemuda ini tak ingin membunuh orang secara sembarangan sebelum membuktikan manakah pembunuh keluarganya yang sebenarnya. Pada saat si anak muda itu menyerang dengan ilmu jari Tong Kim Chiang Mahat, tapi justru dengan perbuatan itu secara tepat sekali dia malah berhasil lolos dari ancaman ilmu jari Tong Kim Chiang Mahadasyat itu, bukan begitu saja dengan memakai kesempatan yang sangat baik tadi, dia malahan menyerang ke punggung pemuda itu. Han Xiong Kieh amat terperanjat, baru saja ilmu jarinya mengenai sasaran yang kosong, dan serangan itu pun belum sempat ditarik kembali, ancaman dahsyat telah meluncur tiba dari samping. Untuk menangkis sudah tak mungkin lagi, dalam gugup dan kagetnya, sekuat tenaga ia coba meloncat ke belakang. Belam di tengah benturan keras yang memekikan telinga, Han Xiong Kieh mendengus tertahan, tubuhnya kena dihajar sampai mencelat ke belakang sejauh delapan kaki dengan sempoyongan, buru-buru ia leluarkan ilmu bobot seribu untuk menahan diri, hampir saja pemuda itu muntah darah segar. Manusia berwajah dingin, saat kematianmu telah tiba sambil menghardik, sekali lagi tengkorak maut gadungan menubruk ke depan dengan serangan yang maha dasyat, sepasang telapak tangannya dileringi deruan angin tajam mengurung seluruh tubuh Han Xiong Kieh dan membacoknya silih berganti. Han Xiong Kieh berkelit sedapat mungkin, segenap hawa murni yang dimilikinya disalurkan ke dalam telapak tangan untuk datangnya serangan tersebut. Belam, benturan keras kembali terjadi, hawa murninya bagaikan gulungan ombak di samudera menyebar di seluruh penjuru, batang pohon bertumbangan, daun dan ranting berguguran titik. Dengan sempoyongan tengkorak maut gadungan tergetar mundur dua langkah ke belakang. Han Xiong Kieh sendiri pun terpukul mundur satu langkah lebar, darah panas dalam longga dadanya bergolak keras, tak dapat dicegah lagi dia muntah darah segar. Tengkorak maut gadungan menyeringai seram, untuk kesetian kalinya ia menerjang maju ke depan, bayangan telapak menyelimuti angkasa bagaikan barisan bukit, mana yang sungguhan mana yang tipuan susah diketahui dengan jelas, desingan angin tajam menderu-deru, suasana benar-benar mengerikan sekali. Dalam waktu singkat, secara beruntun dia telah melacarkan lima buah serangan berantai. Dalam keadaan seperti ini Han Xiong Kieh hanya bisa bertahan tanpa mampu melakukan serangan balasan sekali lagi ia terdesak mundur sampai sejauh satu tombak lebih. Tengkorak maut gadungan sama sekali tidak memberi kesempatan bagi Han Xiong Kieh untuk memberikan perlawanannya, serangan berantai begitu habis digunakan, sepasang telapak tangannya kembali meluncur ke depan dengan pukulaan angin puyuh berhawap panas dan dingin, ibarat gunting yang tajam langsung menggulung keluar. Han Xiong Kieh menggigip bibirnya kencang-kencang, dengan ilmu gerakan tubuh cahaya kilat lintasan bayangan, ia berkelebat membentuk gerakan setengah lingkaran busur di tengah udara, sesudah mendekati tubuh lawan, dengan kutian Semseh tiga jurus kilat ilmu kura-kura, dia balas melancarkan serangan maut. Lengku Semseh adalah ilmu ciptaan dari Lengku Senjin setelah jago aneh ini berhasil melatih ilmu tenaga dalamnya hingga mencapai 60 tahun hasil latihan, sekarang dimainkan oleh Han Xiong Kieh yang mempunyai tenaga dalam yang sebesar 200 tahun hasil latihan, bisa dibayangkan betapa dasyat dan luar biasanya ilmu serangan itu. Tapi sayang tengkorak maut gadungan bukan manusia sembarangan, kegesitan dan kelincahannya bukan kepala mehebatnya, dengan suatu gerakan yang sangat ringan dia berhasil memunahkan seluruh rangkaian ilmu serangan yang ditujukan ke arahnya itu. Demikianlah, suatu pertarungan seru kembali berkobar, kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk merebut menyerang dengan musuhnya, dan semua jurus serangan yang dipergunakan adalah jurus-jurus sampuh yang jarang ditemui di kolong langit. Dalam waktu singkat wilayah 10 kaki di sekitar gelanggang sudah berubah amat menyeramkan, pasir berterbangan bagaikan lapisan hurden, pekohonan bertumbangan ke atas tanah, gempuran-gempuran gencar saling mementur hingga menimbulkan ledakan akan yang memekikan telinga. Berbicara tentang hal tenaga dalam maka tenaga dalam yang dimiliki Han Xiong Tie masih setingkat lebih tinggi daripada musuhnya, tapi berbicara tentang pengalaman dan keampuhan jurus serangan maka dia masih belum senggup untuk melampaui musuhnya seperminuman teh. Kemudian, Han Xiong Tie sudah terjerumus kembali dalam posisi yang sangat berbahaya, setiap saat jiwanya terancam oleh maut. Belaam. Suatu ledakan keras berkumandang di angkasa, menyusul dengusan kesakitan menyayat kesunyian, Han Xiong Tie mencelat delapan dipa ke belakang hingga menumbuk di atas sebuah dahan pohon yang amat besar, kontan dia merasakan matanya berkunang-kunang dan kepalanya pusing tujuh keliling, kembali darah segar munkrat keluar dari bibirnya. Tengkorak maut gadungan tertawa seram. Heheheheh manusia berwajah dingin, aku lihat sepanjang hidupmu kali ini tiada harapan untuk merasakan. Jadi kaisar di Tianlem lagi nah, dengankanlah perkataanku, rahasia kepalsuanku hanya kau seorang yang tahu. Setelah kau mampus maka kemungkinan besar pihak partai Tianlem akan menuntut balas terhadap benteng maut, heheheheh padahal wajah asli dari Motiong Cimo telah diketahui pula oleh umum, pelebagi jago dari golongan putih maupun golong hitam berbondong-bondong pasti akan menuju ke Tianlem dan menuntut balas terhadap anak muridnya. Tutup mulutmu Hardi Han Siong Kieh penuh kegusaran rupanya. Ucapan terakhir dari tengkorak maut telah menimbulkan satu ingatan dalam benak Han Siong Kieh. Di tengah Hardikan tersebut, selangkah demi selangkah dia maju ke depan, lencana oke Kui Jupai pun diambil keluar dari sakunya. Tengkorak maut gadungan tertawa sinis, ajaknya, manusia berwajah dingin, apakah engkau masih ada pesan-pesan terakhir yang hendakkah sampaikan aku inginkan nyawamu, jerit seng pemuda itu dengan marah. Hahaha, kematian sudah diambang pintu, apa gunanya kau menggonggong terus seperti anjing sementara itu selisih jarak kedua belah pihak tinggal satu kaki laka, suasana pun semakin menegang suatu ketika tiba-tiba tengkorak maut gadungan putar telapak tangannya, satu pukulan yang mahadasyat segera diayunkan ke arah depan Han Siong Kieh putar telapak tangannya pula, hawa murni disalurkan keluar maka mitiara di atas lencana oke Kui Jupai tersebut pun secara tiba-tiba memancarkan cahaya tajam yang menyilaukan mata, cahaya tersebut langsung memancar ke atas wajah tengkorak maut gadungan menghadapi serangan yang luar biasa itu, tengkorak maut gadungan menjerit kaget, sepasang lengannya terkulai lemas. Ke bawah, dengan sempoyong anda mundur beberapa langkah ke belakang. Han Siong Kieh menengus dingin, telapak tangan kirinya terayun ke depan, secenggulung angin pukulan yang mahadasyat langsung meluncur ke muka dengan cepatnya. Di tengah jeritan kesakitan yang memekikan telinga, tubuh tengkorak maut gadungan tergetar mencelat sejauh dua tombak ke belakang dan beluk, terbanting keras-keras di atas tanah. Han Siong Kieh menjadkan badan menubruk musuhnya yang sudah menggeletak lemas itu. Di saat yang amat kritis itulah sesosok bayangan manusia ibarat sukna gentayangan menyelinap datang bersembunyi di balik petohonan yang lebat, dalam waktu singkat orang itu sudah berada kurang lebih tiga tombak di belakang si anak muda itu. Perlu diketahui lencana oke kui cupe itu, mempunyai sebiji mutiara yang berkasiat luar biasa, apabila hawa murni disalurkan ke dalam mutiara tadi maka terpancar lap serentetan cahaya tajam yang bisa memunahkan kesadaran dan kekuatan musuhnya, semakin sempurna hawa murni yang dimiliki musuh semakin besar pula daya pengaruh cahaya tersebut, sebelum cahaya tajam itu ditarik kembali maka kesadaran serta kekuatan tubuh lawannya belum dapat dipulihkan kembali. Tentu saja perbuatan seperti ini bukanlah suatu perbuatan dari seorang lelaki ksataya, sepanjang hidupnya belum pernah motiong cimo mempergunakan khasiat itu guna pengaruhi orang. Lain keadaannya dengan honsiong kie, sebenarnya dia ingin berdua dengan mengandalkan kekuatan AS linia, tapi dalam kenyataan dia memang bukan tandingan lawan bahkan nyawanya terancam oleh bahaya maut, maka dalam keadaan demikian ia telah manfaatkan khasiat tersebut. BAP 41 Alasan yang paling penting di antara kesemuanya itu adalah kemungkinan besar bahwa tengkorak maut gadungan inilah musuh besar pembantai keluarganya, maka ia tak dapat lepaskan musuhnya dengan begitu saja, dia harus berusaha untuk membongkar rahasia ini perlahan-lahan honsiong kie simpan kembali lencana oke kui cupe tersebut ke dalam sakunya, dengan sorot meta memancarkan napsu membunuh yang amat tebal ia awasi tengkorak maut gadungan yang menggeletak di atas tanah tanpa berkedip. Dalam pada itu tengkorak maut gadungan telah sadar kembali dari pengarut cahaya aneh, meskipun luka yang dideritanya cukup parah tapi ia berusaha untuk merontah bangun dari atas tanah, kain cadar hijaunya serta pakaian bagian dadanya telah basah dan merah oleh muntahan darah, hal ini membuat keadaannya bertambah menyeramkan manusia berwajah dingin, apa yang hendak kau lakukan atas diriku? kemudian dengan muka dingin menyeramkan honsiong kie menjawab mati hidupmu harus ditentukan oleh suatu peristiwa yang hendak ku buktikan, cuma, cuma bagaimana sekalipun kau harus mampus, kematianmu tak perlu disesalkan, tapi andai kata aku bisa membuktikan bahwa peristiwa itu bukan hasil perbuatanmu, maka hari ini aku bersedia untuk lepaskan dirimu tapi jika lain kali sampai berjumpa lagi, akan ku cabut selembar jiwa anjingmu itu tengkorak maut gandungan mundur dua langkah ke belakang tanyanya dengan seram, peristiwa apa yang hendak kau buktikan atas diriku? hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajah honsiong kie, serunya dengan suara dalam, lima belas tahun berselang, mendadap, beberapa rentek desiran angin tajam membokong dari belakang tubuh honsiong kie. Mimpi pun si anak muda T.T.U. tak pernah menyangka kalau dalam keadaan seperti itu di belakang tubuhnya telah bersembunyi seseorang yang menyergap dirinya tepat dikala dia hendak membongkar rahasia besar tersebut, dari desiran suara yang memancar datang, ia tahu bahwa serangan itu adalah serangan senjata rahasia yang dilepaskan oleh seorang tokoh silat yang lihai. Dalam kejutnya buru-buru dia bertelit enam depa ke samping, desiran tajam seketika menyambar lewat dari sisi tubuhnya. Sereet-sereet beberapa titik bintang malam meluncur dari samping badan dan menyambar ke atas daham pohon beberapa tombak jauhnya dari gelanggang. Ketika diamati dengan lebih seksama pemuda itu hampir menjerit kaget, ternyata benda yang disambitkan ke arahnya itu bukan senjata rahasia, melainkan hanya beberapa lembar daun pohon dari kemampuannya memetik daun melukai orang, dapat diketahui betapa dasyat dan sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki orang itu. Dengan cepat pemuda itu berpaling, tapi apa yang terbentang di depan mata hampir saja membuat ia jatuh pingsan, sekujur badannya langsung menjadi kejang. Kenapa bisa begitu? Kiranya orang yang menyergap pemuda itu bukan lain adalah ibunya sendiri, Xianggo, Xianggo cantik Ong Cui Ing adanya. Paras muka Xianggo cantik Ong Cui Ing dingin kaku tanca emosi, ia berdiri tiga tombak di hadapan pemuda itu dan menatap wajahnya tanpa berkedip. Han Xiong Kie amat tersiksa batinnya, ia merasa hatinya amat sakit bagaikan ditembusi beribu-ibu batang anak panah, mukanya berkerut kencang hingga berubah jadi aneh sekali. Untuk sesaat lameni Adia cuma bisa berdiri tertegun belaka sambil merasakan hati yang pedih karena tersayat-sayat oleh kenyataan yang terpentang di depan mata. Berulang kali ibu kandungnya telah turun tangan keji terhadap dirinya, kejadian ini sama sekali tak masuk di akal, tapi kenyataan membuktikan lain dalam pada itu tengkorak maut gadungan telah bersuit nyaring, menggunakan kesempatan yang sangat baik. Dia telah meluncur masuk ke dalam hutan lebat di seberang sana. Dalam sekejap metle bayangan tubuhnya telah lenyap dari pandangan mengikuti berlalunya tengkorak maut gadungan. Xianggo cantik Ong Cui Ing cun menjadkan badan dan berlalu pula menuju ke satu arah yang sama. Han Xiong Kie tak mampu berbuat apa-apa, dia cuma bisa berdiri kaku di tempat semula bagaikan patung, sama sekali tak dapat berkutik barang sedikit pun jua. Angin gunung berhembus lewat mengibarkan ujung bajunya, cahaya seng surya memancar di atas tubuhnya meninggalkan bayangan di atas permukaan tanah. Lama, lama sekali, pemuda itu masih berdiri tertegun tanpa berkutik barang sedikit pun jua. Ia sedang berpikir, dan terpikir lebih mendalam. Apa tujuan ibunya menyergap di akalautoh? Maksudnya agar tengkorak maut gadungan bisa kabur dari cengkeramannya, Kenapa begitu tengkorak maut gadungan bersedia menggunakan pusaka hut Jiu Popit sebagai umpan untuk mengetahui latar belakang keadaan dari benteng maut? Kenapa ia berbuat begitu ditinjau dari gerakan ilmu silat yang dimiliki tengkorak maut gadungan? Rasanya berasal dari satu cumber dengan pemilik benteng maut yang asli, Cuma dia masih kalah dalam kematangan, Kenapa bisa begitu rahasia apa yang tersembunyi dibalik kesemuanya itu? Ketua muda perkumpulan Tian Cekawi yakni Ye Usaukun pernah mempergunakan ilmu aneh yang bisa membuat orang tak mampu menghimpun tenaga dalamnya untuk menghadapi dia. Ilmu tersebut persis seperti ilmu sataliraen benteng maut, Mungkinkah antara perkumpulan Tian Cekawi dengan benteng maut ada hubungan yang ngerat? Dan sekarang ibunya yang telah kawin dengan ketua perkumpulan Tian Cekawi telah munculkan diri serta menolong jiwa tengkorak maut gadungan, Apakah mungkin antara tengkorak maut gadungan dengan pihak perkumpulan Tian Cekawi juga mempunyai hubungan yang akrat? Makin dipikir ia semakin kebingungan dan untuk beberapa waktu si anak muda itu tak tahu apa yang mesti dilakukan seandainya tengkorak maut gadungan benar-benar membantai keluarga Han dan kini ibunya telah menyelamatkan jiwanya, Tindakan tersebut boleh dibilang mendekati perbuatan yang luar biasa, bisa bikin orang jadi gila karena mendengkol. Bukan saja berulang kali ibunya hendak membinasakan anak kandung sendiri, bahkan sekarang dia telah melepaskan pula pembunuh besar keluarganya walaupun tuduhan tersebut hanya terbatas pada kecurigaan belaka. Lama sekali ia termenung, akhirnya tanpa disadari pemuda itu berpeki keras, Bunuh nak siapa yang akan kebunuh teguran yang lirik ini namun penuh kasih sayang berkumandang dari samping gelanggang sekujur badan Honsiong Kiai gemetar keras, Dari nada care orang itu dengan cepat ia dapat mengetahui kalau dia bukan lain adalah orang yang kehilangan sukma yang serba misterius itu, Maka dia pan tidak berpaling sebab pemuda itu tahu orang yang kehilangan sukma tak akan munculkan diri. Engkau adalah orang rang kehilangan sukma tegurnya kemudian benar nak panggilan yang hangat dan penuh kasih sayang berkumandang kembali di sisi telinganya. Panggilan tersebut mengingatkan kembali Honsiong Kiai akan ibunya yang baru saja berlalu, Ia merasa hatinya amat pahit seperti diaris-aris dengan pisau belati tanpa kuasa tubuhnya mundur beberapa langkah ke belakang. Anak, bukankah engkau sangat membenci ibumu orang yang kehilangan sukma menegur lagi? Honsiong Kiai menggigit bibir kencang-kencang dan menjawab, Benar, rasa benciku telah merasuk ke tulang sam-sam, Jadi kalau begitu teriak bunuh yang kau jeritkan tadi, Adalah ditujukan kepadanya paras muka Honsiong Kiai kembali berkerut kencang, Dengan penuh kebencian dia menjawab, Benar aku harus bunuh diadari muka bumi? Apa jadi engkau hendak membinasakan ibumu? Suara orang yang kehilangan sukma agak gemetar, Nadanya penuh emosi dan rasa tercengang, Rupanya dia tak menduga akan jawaban tersebut. Benar aku harus membunuhnya, Ah, masa di kolong langit ada anak yang hendak membunuh orang tua serdiri Dan di kolong langit masa ada ibu yang membunuh putra sendiri Honsiong Kiai balik bertanya dengan suara parau. Dua titik air matu jatuh berlinang membasahi wajahnya yang telah berubah jadi hijau membesi. Lama sekali orang yang kehilangan sukma termenung, Akhirnya ia berkata, Tapi dia toh tidak turun tangan keji atas dirimu buktinya Sampai sekarang kau masih hidup di kolong langit, Siampual, Ketahuilah perkataanmu itu tak dapat menghapuskan perbuatan gila dan kalapnya Yang telah dilakukan selama ini atas diriku Mungkin saja apa yang kau katakan tidak keliru, Tapi kadangkala persoalan yang ada di kolong langit Tak dapat dibahas dan dipecahkan dengan keadaan Serta jalan pikiran pada umumnya Kenapa bisa begitu tanya Seng pemuda agak tidak mengerti Siapa tahu kalau ibumu mempunyai kesulitan Yang tak bisa diutarakan keluar dengan kata Kata siapa tahu juga dia berbuat demikian Karena terpaksa atau mungkin dia mempunyai rencana yang mahal penting Yang hendak dilaksanakan Apakah Ciam Po dapat mengambil suatu kenyataan Sebagai bukti kebenaran dari ucapanmu itu Suatu hari aku bisa mengambil kenyataan sebagai bukti Dan sekarang belum waktunya Jadi kalau begitu Ciam Po berkata Begitu cuma untuk menghibur hatiku Belaka engkau keliru besar Aku tiada maksud menghibur hatimu Dan membuat tentram hatimu Ketahuilah aku tidak lebih hanya seorang manusia Yang sudah kehilangan Sukmahon Siong Kye Tertegun Ia telan air liur dan untuk beberapa saat lamanya Tak mampu mengucapkan sepatah katapun Terdengar orang yang kehilangan Sukma berkata lagi Nak janganlah menyalahkan siapapun Kehidupan manusia telah ditentukan oleh takdir Dan nasiblah yang akan mengatur segala galanya bagimu Aku yang muda tidak percaya dengan segala nasib atau takdir Kenapa begitu? Bukankah apa yang kau telah alami dari kecil sampai dewasa juga merupakan suratan takdir Tidak bukan takdir yang menentukan manusia Adalah perbuatan manusia sendiri yang menentukan segala galanya Nak, engkau terlalu keras kepala Bersediakah engkau untuk mendengarkan perkataanku lagi? Hapuslah rasa benci dan dendam terhadap ibumu Bila semua bukti dan kebenaran dibuktikan oleh kenyataan yang akan terbentang di masa mendatang Honsiong Kye tertawa sedih Aku sudah tak punya ibu lagi bisiknya lirih Kalau ucapanmu ini sampai terdengar oleh ibumu Oh betapa sedihnya dia mungkin gak akan menangis dengan sedihnya Mungkinkah begitu setiap saat dia berusaha untuk membinasakan diriku Masa ia sudi menangis karena aku Dengan penuh kesedihan dan kepedihan Honsiong Kye menengadah dan tertawa kalap Suara tertawanya sangat tak sedap didengar Bukan saja tidak mirip tertawa bahkan lebih mendekati Teng isan kuntilanak di tengah malem buta Rupanya dia ingin melampiaskan seluruh rasa benci, sedih, gusar dongkol dan patah semangat dalam gelak tertawa itu Lama, lama sekali, dia baru berhenti tertawa Nak, aku tak dapat menyalahkan kau jika kau sampai berbuat demikian Sebab nasiblah yang telah menentukan segala galanya ujar orang yang kehilangan sukma dengan suara lirih Tidak bukan nasib yang kualami tapi kenyataan hidup dari seorang manusia Jadi engkau tidak percaya dengan nasib atau takdir benar Aku sama sekali tidak percaya tapi suatu hari engkau akan percaya dengan sendirinya Tidak selamanya aku tak akan percaya Janganlah terlalu keras kepala Yang kumaksudkan sebagai takdir adalah suatu kejadian nyata yang tak dapat dirubah atau ditolong oleh kekuatan manusia Dan engkau hanya bisa mengikuti perkembangan dari kenyataan tersebut Mengikuti evolusi alam Kalau toh sudah ditakdirkan untuk mati, siapa yang dapat menghindarkan diri dan siapa pula yang bisa menolong? Nah, disinilah letak arti yang sebenarnya dari takdir Han Xiong Kieh mendengus dingin Ia segera membantah Aku tahu apa yang Ciam Pue katakan memang cengli dan masuk di akal Tetapi bagi pandanganku nasib tetap berada di Tangan manusia sendiri yang menentukan setiap perbuatan dan setiap kejadian yang ada di kolong langit adalah manusia itu sendiri bukan takdir Jadi engkau tak dapat merubah pandangan hidupmu terhadap ibumu Kalau toh dia tidak menganggap aku sebagai putranya Kenapa aku harus menghormati dirinya sebagai ibuku bocah? Ucapanmu itu keliru besar Engkau telah melanggar dasar hidupmu sebagai seorang putra manusia Han Xiong Kieh menghelana pasedih Katanya, 15 tahun berselang Aku masih berusia 3 tahun ketika seluruh keluarga ku dibantai orang Dengan keji sampai detik ini ke 200 sosok kerangka manusia mereka belum tertanam dalam tanah Dan dia, ia bisa lolos dari pembantaian tersebut dengan selamat Malahan diakawin lagi dengan orang lain Bukan saja dendam keluarganya tidak dituntut balas Bahkan setiap kali berusaha membinasakan diriku Mungkin engkau telah melupakan sesuatu Tiba-tiba orang yang kehilangan sukma berseru dengan suara aneh Apa yang ku lupakan? Apakah engkau pernah berpikir dengan care? Bagaimana ibumu bisa lolos dari kematian? Untuk beberapa saat lamanya Han Xiong Kieh berdiri tertegun Ia melongo dan tak mampu menjawab Ahm benar juga perkataan ini pikirnya di hati kejadian ini memang merupakan suatu teka teki besar Pemuda itu pernah berpikir sampai ke situ tapi tak pernah menemukan jawabannya Ia penuh keheranan atas kejadian ini Dari mana ibunya bisa locos dalam keadaan selamat di tengah pembantaian keji tersebut? Paman gurunya telapak naga beracun tiolin sesaat sebelum bunuh diri Hanya sempat beritahu kepadanya kalau ibunya sudah kawin lagi Dan pernah hendak membunuh mereka berdua Selain itu beliau tak pernah menceritakan kejadian yang berhubungan dengan pembantaian tersebut Bahkan berpesan pula kepadanya agar jangan membalas dendam Kenapa ia berbuat begitu? Teka teki Suatu teka teki yang tak bisa terjawab setelah termenung dan berpikir beberapa saat lamanya Dia pun berseru dengan penuh emosi Apakah Ciam Pua tahu apakah sebab-sebabnya tentu saja tahu oleh karena itu Aku dapat mengucapkan kata-kata seperti ini kepadamu Ciam Pua Kenapa tidak kau terangkan sejelas-jelasnya saatnya belum tiba Kalau ku ucapkan keluar bukan saja tidak bermanfaat bagimu Malahan bisa mendatangkan celaka Han Siong Kie menengus sambil menggertak gigi Ia terbungkam dalam seribu bahasa Beberapa saat setelah suasana diliputi keheningan Orang yang kehilangan Sukma berkata lagi Nak aku berharap agar engkau bersedia untuk mengunjungi benteng maut Sekali lagi akan kuingat selalu di hati Kenapa tidak segera kau laksanakan dewasa ini Aku harus selesaikan dahulu persoalan yang menyangkut perguruanku Tapi Ciam Pua tak usah khawatir Pokoknya suatu saat aku akan berkunjung ke benteng maut Sebab tanpa perkataan dari Ciam Pua pun aku juga bisa melakukannya sendiri Maksudku, aku harap agar engkau menceritakan asal usulmu yang sebenarnya Kepada pemilik benteng maut tentang soal ini Tentu saja tanpa sadar Han Siong Kie merabah pusaka hut Jiu Popik yang ada dalam sakunya Dalam hati dia berpikir Sekarang aku harus berangkat dulu ke Bukit Kelusan Untuk menemukan diri malaikat hawa dingin Mo Siu Ing Setelah ku beritahukan jejak dari malaikat hawa panas kesuki Sepasang sarung tangan pusaka pun bisa bersatu dan aku dapat melatih ilmu Sini Sintang Waktu itulah baru ku kunjungi benteng maut untuk menuntut balas Belum habis dia berpikir Orang yang kehilangan Sukma telah berkata lagi Nak mulai detik ini engkau sudah menjadi musuh bebu yutan dari perkumpulan Tian Cekau Aku bisa memahami akan persoalan ini Engkau harus jaga diri baik-baik terutama sekali terhadap sergapan mereka Terima kasih Ciampu atas peringatan bunah Sekarang kau boleh berlalu sebelum pergi Terlebih dahulu aku hendak mengajukan dua pertanyaan terlebih dahulu Coba katakan pertama Di dunia persilatan sebetulnya terdapat berapa banyak tengkorak maut yang kau maksudkan 18 tahun berselang ataukah 18 tahun kemudian 18 tahun berselang Waktu itu cuma seorang lalu kalau 18 tahun kemudian Ada dua orang apakah pemilik benteng maut rela membiarkan orang lain mencatut nama besarnya Tentu saja di balik peristiwa itu masih terdapat alasan-alasan lain yang dalam sekali artinya Boleh aku tahu apa sebabnya tidak Aku tak dapat beritahu kepada Mohon Siong Kie merasakan hatinya jadi dingin separuh Dia lantas berseru lagi Aku lihat ilmu silat yang dimiliki tengkorak maut asli maupun gadungan berasal dari satu sumber yang sama Mungkinkah di balik kejadian ini Nak di kemudian hari engkau akan paham sendiri tukas orang yang kehilangan sukma dengan cepat Sekarang aku belum bisa memberitahukan kepadamu Nah, katakanlah persoalan yang kedua-kedua Apa hubungannya antara perkumpulan Tian Chee kau dengan benteng maut? Kenapa kau ajukan pertanyaan seperti itu? Ketua muda perkumpulan Tian Chee Kau yesau kun pernah menggunakan suatu jenis ilmu aneh yang pernah ku jumpai pula sewaktu berada di dalam benteng maut? Maafkan iya daku, aku tak mampu menjawab pertanyaanmu itu Han Siong Kie merasa amat berduka sekali setelah mendengar jawaban tersebut Teka teki tetap merupakan teka teki Ia tak habis mengerti kenapa orang yang kehilangan sukma sengaja berbuat rahasia terhadap dirinya Walau dalam hal apapun juga Tiba-tiba ia teringat kembali akan satu peristiwa Ketika jalan darahnya ditotok oleh pemilik benteng maut dengan ilmu manunggalnya Sehingga hawa murninya tak dapat berkumpul kembali Bukankah orang yang kehilangan sukma telah mengutungi lengan sendiri Karena dia telah bebaskan jalan darahnya yang tertotok Malahan berpesan kepadanya Andai kata bertemu kembali dengan pemilik benteng maut Kutungan tangan itu harus diserahkan kepadanya Berpikir sampai disini tak tahan lagi dia berseru Kalau dugaanku tidak keliru Kemungkinan besar Ciam Pua sendiri pun mempunyai hubungan yang erat sekali dengan pihak benteng maut Dengan dasar apa kau bisa berpikir demikian Tanya orang yang kehilangan sukma dengan suara kaget bercampur Tertegun dasar apa Dasarnya karena Ciam Pua dapat membebaskan jalan darahku yang ditotok oleh pemilik benteng maut Dengan ilmu totokan menunggalnya Nak ketahuilah ilmu silat yang ada di kolong langit Sebenarnya bersumber dari satu orang Air yang mengalir di sungai-sungai Toh akhirnya berkumpul di samudera Sebenarnya tiada sesuatu yang aneh dalam persoalan ini Selain itu, aku masih punya bukti pula kenapa Ciam Pua kutungi lengan sendiri dan berpesan kepadaku agar diserahkan kepada pemilik benteng maut Cukup-cukup nak, sekarang kau boleh berlalu dari sini tukas orang yang kehilangan sukma dengan cepat Dengan perasaan tak habis mengerti Hon Siong Kie, gelengkan kepalanya berulang kali Budi kebaikan Ciam Pua tak akan ku lupakan untuk selamanya, suatu ketika pasti akan ku balas semua budi Kebaikan itu, sekarang baiklah aku yang mudah mohon diri Lebih dahulu habis berkata dia lantas menjura dalam-dalam ke arah mana berasalnya suara itu Kemudian ia putar badan dan bergerak menuju ke arah jalan raya Sepanjang perjalanan bayangan dari ibunya selalu berkecamuk dalam benaknya Ia merasa tragedi tersebut merupakan suatu kejadian yang paling tragis Dan dirialah peran utama dalam tragedi tersebut Kenapa orang yang kehilangan sukma selalu berusaha untuk melindungi ibunya? Perbuatannya ini sangat mencengangkan hatinya Mungkinkah dia berbuat demikian karena berdasarkan pengamatannya yang penuh melaskasih Karena tak tega menyaksikan tragedi di rumah tangga orang lain Maka dia berusaha untuk memperbaiki hubungan yang telah retak itu pikirnya di hati Tanpa sadar dia pun teringat kembali akan diri lima orang tiang lo yang telah berangkat lebih duluan Gerak tubuhnya makin dipercepat, ibarat segulung asap ringan dia bergerak maju ke depan Mengikuti jalan raya yang terbentang jauh ke depan tak sampai 2 jam lamanya Dia sudah melampaui jarak sejauh 300 li lebih Akan tetapi kelima orang tiang lo itu belum juga kelihatan jejaknya Sementara si anak muda itu masih berpikir dengan keheranan Tiba-tiba dari arah depan bergerak datang belasan sosok bayangan manusia dengan gerakan yang enteng Han Xiong Tie menghindar di Samcing jalan karena dalam keadaan begini dia tak ingin mencari gara-gara Mendadak ia temukan bahwa belasan orang itu ternyata kawanan jago dari perkumpulan kepang Dan orang yang berjalan di paling depan bukan lain adalah pengemis dari selatan Yang selama ini dianggap sebagai yang kohtuanya cepat-cepat si anak muda itu menghentikan langkahnya di tengah jalan Dan menghadang jalan pergi beberapa orang itu Di pihak lain, ketika rombongan yang dipimpin pengemis dari selatan mengetahui bahwa jalan pergi mereka dihadang orang Belasan orang itu pun segera menghentikan gerak tubuhnya Engkau tua Han Xiong Tie segera menegur dengan muka berseri-seri karena gembira setelah mengetahui siapa yang datang Pengemis dari selatan menengadah dan tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah saudara cilik, kembali kita telah berjumpa muka Selama berpisah apakah engkau tua berada dalam keadaan sehat walafiat haaah, 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 haaah Selamanya aku pengemis tua cuma punya satu bibir dua pundak Apanya yang sehat atau tidak Sementara itu kedua belas orang pengemis tua yang datang bersama pengemis dari selatan telah melotot ke arah Han Xiong Tie dengan penuh kegesaran Seakan-akan kalau bisa mereka hendak telan pemuda itu bulat-bulat Tentu saja Han Xiong Tie mengetahui juga apa sebabnya pihak lawan memandang ke arahnya dengan sikap bermusuhan Namun ia sama sekali tidak gentar setelah menyapu sekejap ke arah kawanan pengemis itu Ujarnya lagi kepada pengemis dari selatan mengkoh tua Aku lihat engkau sedang melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa Kemana engkau akan pergi paras muka pengemis dari selatan berubah beberapa kali Akhirnya sambil tertawa hahihi jawabnya Kemana aku hendak pergi tak usah dibicarakan Eh saudara cilik bersediakah kau untuk menemani aku pengemis tua minum arak sampai mabuk tentang soal ini Jadi kau tidak bersedia bukannya tidak sudi Kebetulan aku masih ada urusan penting yang harus diselesaikan lebih dahulu Maka lebih baik di kemudian hari saja Saudara cilik ketahuilah Secawan arak yang hendak kusuguhkan kepadamu mempunyai arti persahabatan kita yang maha besar Han Xiong Tie termenung dan berpikir sebentar Akhirnya dia menjawab A-a-a-i baiklah Kalau toh engkau tua berkata begitu lebih baik Aku turut perintah saja mendengar kesanggupan dari si anak muda itu Pengemis dari selatan segera berpaling ke arah 12 orang pengemis tua lainnya dan berseru lantang Siapkan meja perjamuan dalam kuil lengkoan bin Kedua belas orang pengemis tua itu sama-sama memberi hormat sambil mengiakan Setelah melirik kembali ke arah Han Xiong Tie dengan pandangan penuh kebencian Mereka putar badan dan berlalu dari situ Memandang hingga bayangan tubuh ke-12 orang pengemis tua itu sudah lenyap dari pandangan Han Xiong Tie baru berkata lagi kepada pengemis dari selatan engkau tua Kenapa secara tiba-tiba kau hendak undang aku untuk minum arak besar Sekali arti persahabatan dalam secawan arak itu sahut pengemis dari selatan dengan alis mece berkenyit Aku tak habis mengerti Untuk sementara waktu tak usah kita bicarakan dulu tentang persoalan ini Aai sebenarnya saja aku engkau tua menyayangkan sesuatu atas dirimu menyayangkan diriku Kenapa kemungkinan besar kehidupanmu di masa depan akan hancur berantakan tanpa mampu dicegah lagi engkau tua Aku benar-benar tidak mengerti dengan perkataanmu itu Bukankah malaikat penyakitan adalah hasil penyaruanmu pengemis dari selatan menegaskan Han Xiong Tie kerutkan dahinya lalu mengangguk benar Akulah malaikat penyakitan Bapak 42 Senyuman yang semula menghiasi ujung bibir pengemis dari selatan Seketika lenyap tak berbekas Alis matanya berkenyit dengan suara dalam ia lantas berseru Jadi kalau begitu engkau benar-benar adalah anak murid dari Motiong Cimo benar Tapi apa salahnya aku menjadi muridnya Motiong Cimo adalah seorang gembong iblis yang kejam dan berhati keji Ia membunuh orang melagaikan membabat rumput Entah sudah berapa banyak umat persilatan yang menemui ajalnya di tangan iblis ini Han Xiong Tie tertawa rawan Oleh sebab itu maka engkau tua merasa kasihan dan sayang buat masa depanku sambungnya dengan cepat Pengemis dari selatan tertegun Akhirnya ia berbisik lirih Saudara cilik Kau telah berubah-berubah dari mana kau tahu Kalau aku berubah dari pembicaraanmu barusan Tidak aku sama sekali tak berubah Mungkin dalam hati kecil lengkoh tua ada urusan yang memusingkan Maka pandanganmu yang ikut pula berubah Saudara cilik Seandainya pada saat ini aku pengemis tua ingin mengetahui jejak dari gurumu Apakah engkau bersedia untuk menjawab Tentu saja kenapa tidak berani ku terangkan Kalau begitu tolong tanya gurumu sekarang berada di mana Dia orang tua telah mengakhiri masa hidupnya di dunia ini Apa gurumu sudah mati teriak pengemis dari selatan amat terperanjat Benar paras muka pengemis dari selatan berubah beberapa kali Kemudian ia berkata lagi Aku pengemis tua mengira apa yang tersiar dalam dunia persilatan Hanya berita yang keliru Tak taunya memang benar-benar demikian adanya Saudara cilik Kau tentu tahu bukan musuh besar dari Motiong Cimo tersebar di mana-mana Apabila dia telah mati Maka Seng Burit akan menanggung semua hutang dari gurunya sambung Seng Pemuda dengan cepat Mendengar ucapan tersebut sekujur badan pengemis dari selatan gemetar keras Ia segera berseru lagi Saudara cilik Kita bersahabat lebih dulu sebelum terjadinya pelbagai peristiwa ini Hal ini menandakan kalau kita punya jodoh Dan sekarang kita berdua pun masih saling bersahabat Kata-kata yang kurang sedap didengar lebih baik Tak usah kita bicarakan dulu Tiga li dari sini terdapat sebuah kuil lengkoan dio Bagaimana kalau kita minum-minum dulu sampai puas agaknya Han Seng Kie dapat memahami arti dari ucapan kakak tuanya ini Ia lantas berkata Engkau tua Bukankah kau katakan tadi bahwa secawan arakmu ini Mengandung rasa persahabatan yang maha besar pengemis dari selatan Cuma mengangguk dan tidak menjawab Apakah bisa kuatirkan bahwa dengan secawan arak itu Maka kau hendak memutuskan hubungan persaudaraan Yang sudah terjalin paras muka pengemis dari selatan berubah hebat Serunya sambil tertawa sedih Apa maksud perkataanmu itu engkau tua Kalau toh sudah tahu buat apa pura-pura berlagak pilon lagi Aku tahu di mata orang bulim antara mendiang guruku Dengan pihak keipang pernah terjadi sengkita Engkau tua sebagai tiang lo dari kaipang tak mungkin bisa berpeluk tangan dalam persoalan ini Sedangkan aku sebagai ahli waris dari Motiong Cimo harus bertanggung jawab terhadap perbuatan guruku Untuk itu engkau tua akan undang aku untuk minum arak Tentu saja hal ini disebabkan karena di masa lalu kita pernah mempunyai hubungan yang akrab Tapi setelah selesai minum arak kemungkinan besar kita harus selesaikan persoalan ini di ujung senjata Kalau arak itu tak bisa dikatakan sebagai arak pemutus hubungan Lalu mau disebut apa lagi? Pengemis dari selatan mengangguk lirih Dua titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya Air matu itu tercucur keluar karena pancaran emosi dalam hatinya Hal Xiong Kiai sendiri pun ikut bersedih hati Pikirnya engkau tua memang seorang jago yang berperasaan halus Sementara itu pengemis dari selatan telah berkata lagi dengan sedih Saudara cilik Sebenarnya setelah minum arak nanti persoalan ini baru akan kuterangkan Siapa tahu kau telah berhasil membongkarnya lebih dahulu Tak salah sekarang kita memang masih bersahabat Tapi satu jam kemudian kita bisa saling berhadapan sebagai musuh bebuyutan Aku pengemis tua sebagai ketua tiang lo Perkumpulan Kepang tak dapat mengingkari sumpahku terhadap Chousu Dan tak dapat pula cuci tangan dari pertanggungan jawab ini Apalagi terhadap semua anggota perkumpulan Hal Xiong Kiai sama sekali tidak gentar atau sedih karena persoalan ini Sebab dia sudah mempunyai rencana yang masak untuk menanggulangi persoalan tersebut Dalam kitab catatan tentang budi dan dendam yang ditinggalkan Momo Cuncu Ia telah membaca semua latar belakang peristiwa pembunuhan itu Dan ia merasa cukup beralasan untuk menangkis semua tuduhan tadi Pembicaraan pun dialihkan ke soal lain Pemuda itu bertanya Engkau tua, met-meta perkumpulan Kepang tersebar di mana-mana Apakah kalian berhasil menemukan sumber serta asal-usul diri tengkorak maut Gadungan pengemis diri selatan geleng kepala dan menghela napas panjang Tiada sesuatu jejak pun yang berhasil kami temukan sahutnya Menurut pendapat tengkorak tua Mungkinkah tengkorak maut itu adalah tengkorak maut generasi kedua? Saudara cilik, engkau bisa berkata demikian Tentu punya dasar buktinya bukan benar Aku bisa berkata demikian karena mendasarkan dari beberapa hal Pertama ilmu silat yang digunakan tengkorak maut gadungan Ternyata berasal dari satu sumber dengan tengkorak maut asli Hanya saja kehebatan mereka terpaut dalam hal kematangan Serta kesempurnaan belaka kedua Dengan kemampuan yang dimiliki tengkorak maut asli Tak mungkin bukan kalau dia biarkan oraak lain mencatut namanya Pengemis luar dari selatan mengangguk-angguk Tanda membenarkan, ujarnya Kemudian, saudara cilik, perkataanmu memang masuk di akal Tapi siapa yang menduga kalau tengkorak maut sebenarnya ada yang asli dan gadungan? Apalagi tenaga dalam yang dimiliki tengkorak maut gadungan juga sangat hebat Susah dicarikan tandingannya di kolong langit dewasa ini Mampukah kau untuk membuktikan kecurigaan itu? Padahal kecuali kau dan aku Di kolongan langit ini tak ada orang ketiga yang tahu Kalau tengkorak maut sebenarnya ada dua Yang gadungan dan yang asli diam-diam Mengalami ketenangan, sekarang terancam kembali oleh teror dan pembantaian secara keji Mungkinkah saat kiamat sudah hampir tiba? Tiba-tiba dari sepasang methon syong-tie memancar keluar serentetan cahaya yang sangat aneh Ucapnya dengan suara meyakinkan Aku yakin teka-teki yang menyelubungi asli dan gadungannya tengkorak maut Tidak lama kemudian akan terbongkar Semoga saja begitu saudara cilik Mari kita berangkat Baik, silakan engkau tua membawa jalan Berangkatlah dua orang itu menelusuri jalan raya menuju ke arah muka Sesaat kemudian mereka telah tiba di tengah sebuah bukit Sambil menunjuk ke arah bukit yang ada di sebelah kanan Katanya, itu dia Kita akan menuju ke situ Kedua orang itu berangkat Meninggalkan jalan raya berganti Menyelusuri jalan kecil menuju ke arah hutan yang dimaksud Meskipun di luaran pengemis dari selatan tidak menunjukkan sikap apa-apa Namun perasaan hati yang sesungguhnya amat berat dan tertekan Sejak bertemu dengan Hong Xiong Kia dalam hutan Tok ia merasa amat berjodoh sekali dengan pemuda itu Sehingga mengikat diri menjadi saudara Tak disangka banyak urusan di dunia Yang tak dapat diramalkan Akhirnya pemuda yang menjadi saudaranya itu Telah menjadi ahli waris dari Motiong Cimo Seorang gembong iblis yang punya ikatan dendam dengan perkumpulannya Empat puluh tahun berselang Motiong Cimo dengan andalkan kepandayan silatnya yang tinggi Telah memusnahkan cabang perkumpulannya yang ada di kota Swatsyang Dimana dari Sang Tuocong Ketiga orang Hiang Chu Dua belas orang komandan Sampai empat puluh orang anggota perkumpulannya Telah dibantai secara keji Setelah kejadian itu Tiba-tiba jejak Motiong Cimo lenyap dari dunia persilatan Walau begitu pihak kepang bersumpah akan menebus hutang berdarah itu Dan kini Motiong Cimo telah meninggal dunia Itu berarti hutang berdarah tersebut harus ditanggung oleh Hon Siong Kiai Sebagai ahli waris tunggalnya Ini berarti pula persaudaraan di antara mereka akan berakhir Dari saudara angkat akan jadi musuh bebu yutan Yang tak bisa berdiri bersama kejadian semacam ini Boleh dikata merupakan suatu kejadian yang amat tragis Pengemis dari selatan mengetahui sampai dimanakah taraf kemampuan yang dimiliki Hon Siong Kiai Sebab kelihayannya sudah tersohor di seluruh kolong langit Ia tahu hutang darah perkumpulannya belum tentu bisa ditagih Terbayang akan peristiwa yang bakal terjadi Tak kuasa lagi ia merinding hingga bulu keduknya pada bangun berdiri Pengemis itu pun tahu Seandainya sampai terjadi pertarungan sengit Dengan semangat anggota perkumpulannya Maka suatu pertumpahan darah yang mengerikan tak bisa dihindari lagi Ia tak berani melanjutkan pemikirannya Sebab ia tahu bagaimana Pan juga akibatnya pasti tragis dan mengerikan Hon Siong Kiai sendiri sama sekali tak jadi gentar atau bingung oleh peristiwa tersebut Sebab ia sudah mempunyai rencana yang masak Ia yakin nurusan itu dapat dipecahkan secara mudah Sebuah kuil besar yang antik dan rusak dimakan Usia berdiri angker di balik pepohonan yang lebat Sebuah papan nama tergantung di depan pintu kuil Tulisan itu berwarna emas walaupun sekarang telah kotor oleh diabu Secara lapat-lapat tulisan tersebut masih dapat dikenali sebagai kuilong koan bio Ketika mereka hampir tiba di depan pintu Seorang pengemis setengah baya munculkan diri dari balik ruangan dan jatuhkan diri berlutut Katanya dengan lantang Te Chu Chu Song Tuchu dari cabang kota Kang Leng Menyambut dengan hormat kedatangan Tiang Lo Chiu Tuo Chiu Tak usah banyak adat Sudah kau siapkan meja perjamuan Semuanya telah siap jawab Chiu Seng dengan hormat Ia segera bangkit dan menyingkir ke samping Bagus Bawa jalan tiga orang itu secara beruntun masuk ke dalau kuil Setelah menyeberangi dua buah halaman yang luas Sampailah mereka dalam ruang tengah yang besar dan bersih Dimana mereka berjalan lewat Semua anggota perkumpulan Ket Pang sama-sama bungkukan badan memberi hormat Han Siong Kie hanya mengintil di belakang saudaranya Walaupun mukanya tetap tenang Namun ia cukup menyadari betapa tegangnya situasi di sana Semua sorot metu yang ditujukan ke arahnya rata-rata memancarkan rasa dendam dan marah yang tak terkendalikan Di atas meja perjamuan tersedia belasan macam sayur yang berbau harum Di sampingnya tersedia pula sebuah guci arak yang masih disegel Pengemis dari selatan mempunyai tingkat kedudukan yang sangat tinggi dalam perkumpulannya Ia tak pernah terikat oleh segala tata keruk yang berbelit-belit Kepada Chiu Seng yang mendampinginya Ia berkata Perintahkan semua orang untuk tinggalkan tempat ini Aku hendak makan minum sepuasnya dengan saudara cilik Bila Chiang Bun Jin sudah tiba nanti Kasih kabar kepada aku Baik tiang lo dengan sangat hormat Chiu Seng mengundurkan diri dari ruangan itu Menyusul anak murid lainnya pun sama-sama berlalu dari sana Sebentar kemudian dalam ruangan yang luas tinggal mereka berdua Saudara cilik Ayuh duduklah ucap pengemis dari selatan Setelah dua orang itu ambil tempat duduk Pengemis dari selatan segera membuka segala di atas guci arak yang tersedia Bau harum semerbak berhembus keluar membuat seluruh ruangan jadi wangi Arak bagus puji Han Siong Kia dengan suara lantang Mereka pun meneguk arak dengan riang gembira Pengaruh alkohol membuat kedua orang itu melupakan kenyataan yang sebentar lagi bakal terjadi Sendagurau berjalan amat lancar Seolah-olah di antara mereka memang tiada persoalan apa-apa Setengah jam kemudian Dari luar ruangan berkumandang suara teriakan keras Chiang Bun Jin tiba pengemis dari selatan segera bangkir berdiri Mukanya berkerut kencang Sambil tertawa getir serunya kepada anak muda itu Saudara cilik Tampaknya tali jodoh di antara kita harus berakhir sampai di sini saja Han Siong Kia mengulung senyuman Ia tidak mengucapkan sesuatu Perlahan tubuhnya ikut bangkit dari tempat duduk Suara langkah kaki yang riuh berkumandang dari luar Menyusul sekelompok manusia melangkah masuk ke dalam halaman luar Orang yang di paling depan adalah seorang pengemis berusia 50 tahunan Mukanya amat kering Dia langsung menuju ke ruang tengah Sementara 16 orang pengikutnya bersama 12 orang pengikut dari pengemis selatan menunggu di halaman depan Sementara itu anak murid Kepang yang lain menyebarkan diri keempat penjuru Dalam waktu singkat mereka sudah membentuk sebuah lingkaran tembok manusia yang kuat Jumlah mereka sekitar 200 orang Kecuali suara langkah kaki tiada kedengaran suara lain Tiong Hwi menjumpai Pangcu seru pengemis tua dari selatan sambil melangkah tiga tindak kemuka Tiang Loh tak usah banyak adat seru pengemis tua itu menghalangi Tiang Lohnya memberi hormat Kemudian sambil berpaling ke arah Siong Kie katanya Jadi engkau yang bernama manusia bermuka dingin Siong Kie benar anak muda itu mengangguk ketus 40 tahun berselang guru Mumu Tiong Cimo mempunyai sedikit persoalan dengan perkumpulan kami Akulah yang akan membereskan sambung Siong Kie cepat Mendengar jawaban tersebut Sorot metu yang penuh pancaran rasa dan gusar tertuju semua ke atas tubuh Siong Kieh Kalau memang begitu, silahkan menuju ke tengah halaman Kita lanjutkan pembicaraan di situ ucap ketua Kai Pang sambil persilahkan pemuda itu Hans Siong Kieh mendengus dingin Tanpa menggerakan bahu ataupun anggota badan Tau-tau sekali enjut badan Dia sudah melayang turun di tengah halaman Demontrasi ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi ini sangat menggetarkan hati setiap orang Diam-diam jago lihai dari Kai Pang itu sama terkesiap dan mengeluarkan peluh dingin ketua Kai Pang Tidak banyak komentar lagi Dia pun melangkah ke tengah halaman Di sana ke enam belas orang Pengiringnya berdiri berjejar di belakang ketua mereka dengan tongkat Tah kau Pang siap di tangan Pengemis dari selatan sendiri dengan muka serius berdiri di samping kanan Ketuanya suasana jadi tegang dan meruncing Setiap saat suatu pertumpahan darah bakal berlangsung di situ Dengan muka serius ketua Kai Pang menyapu sekejap sekeliling halaman itu Kemudian tegurnya dengan lantang Hal saw hiap betulkah engkau akan mewakili mendiang gurumu untuk menyelesaikan hutang darah yang dibuat kegurumu pada 40 tahun berselang Hong Xiong Kie mengangguk tegas Benar hutang yang dibuat guru sudah sepantasnya ditanggung Seng Burit Tolong tanya bagaimana caranya pihak Kai Pang untuk menyelesaikan pertikaian ini hutang darah Bayar darah hutang nyawa bayar nyawa sebelum salah satu mampus tak akan diakhiri Benar suasana bertambah tegang Semua jago lihai dari Kai Pang menunjukkan muka sedih dan marah Mereka siap melancarkan terjangan maut ke arah musuhnya Ketua Kai Pang termenung sebentar Kemudian ujarnya lagi Berbicara tentang pertolongan Hong Xiong Dalam peristiwa pengkhianatan pengemis bintang langit Jinjiet Sebenarnya perkumpilan kami merasa sangat berhutang budi kepadamu Ia menghala napas panjang Setelah berhenti sebentar Lanjutnya lagi Tapi peristiwa berdarah yang menimpa cabang samsiang merupakan hutang darah yang paling besar bagi perkumpulan kami Maka, mengenai kasus pengemis bintang langit Jinjiet Aku lakukan kesemuanya itu demi persaudaraanku dengan engkau tua Tio Tiang Lo Mengenai soal ini Tio Tiang Boon Jin tak usah merasa menyesal atau berterima kasih Aku lihat lebih baik Tio Tiang Boon Jin pikirkan tentang hutang-priutang perkumpulan Kepang Di masa lampau pengemis dari selatan tetap berdiri tanpa emosi Padahal hatinya merasa amat sedih hingga sukar ditahan Dengan muka serius ketua Kepang berkata Kalau toh urusan sudah dibikin jelas Maaf kalau perkumpulan kami terpaksa harus ambil tindakan mengikuti bergemanya ucapan tersebut Suasana berubah jadi tenang Senjata mulai dicabut dan pertarungan siap terjadi Melihat kesemuanya itu Han Xiong Kiai segera berpikir di hati Mungkin semua orang penting dalam perkumpulan Kepang telah hadir di sini Itu berarti sudah tiba saatnya bagiku untuk mengungkap duduk persoalan yang sebenarnya Berpikir sampai di situ Dengan muka serius dia lantas terkata Cian Hun Jin Boleh aku ajukan satu pertanyaan Katakan seandainya kematian yang menimpa anak murid cabang kota Sam Siang Yang terjadi pada 40 tahun berselang adalah kematian yang sudah sepantasnya mereka terima Apa yang hendak Cian Hun Jin lakukan? Suatu pertanyaan yang aneh dan sama sekali di luar dugaan para anggota Kepang berdiri menjublak Paras muka mereka berubah hebat sekilas rasa kaget dan heran Sempat menghiasi pulair muka pengemis dari selatan yang kaku Ia yakin saudara kecilnya tak mungkin berbicara tanpa bukti atau alasan yang kuat Dengan hati berdebar ia menunggu keterangan lebih jauh dari anak muda itu Hal saw hiap apa arti dari perkataanmu itu tanya ketua Kepang dengan muka tertegun karena heran Maksudku, andai kata murid-murid Kepang yang terbunuh di masa lampau memang mempunyai dosa yang tak dapat diampuni Apa yang akan Cian Hun Jin lakukan tentang soal ini? Ketua Kepang jadi ragu Aku rasa saw hiap tentu mempunyai alasan yang cukup kuat bukan tentu saja? Meskipun mendiang guruku disebut orang sebagai motiong cimo iblis di antara iblis Namun selama hidup tak pernah membunuh orang tanpa alasan yang kuat Mengapa banyak orang yang beliau bunuh? Hal ini disebabkan karena terlalu banyak manusia yang patut dibunuh yang berkeliaran dalam dunia Semua orang terperanjat mendengar ucapan itu Suasana hening tak seorang manusia pun buka suara Dengan hati sang si ketua Kepang melirik sekejap ke arah pengemis dari selatan Sebab dalam tingkat kedudukan di partai Kepang Pengemis selatan yang berkedudukan paling tinggi dan berpengalaman paling luas Apalagi di kalah motiong cimo masih berkeliaran dalam dunia persilatan Pengemis dari selatan juga sering berkelana Maka apabila ucapan Hon Siong Kye tidak bohong Sedikit banyak dia pun pernah mendengar akan kejadian tersebut Siapa tahu pengemis dari selatan sendiri pun menunjukkan buka sangsi, kaget dan keheranan Maka dengan ragu-ragu ujarnya Kalau menurut ucapan Sau Hiap Guru hanya dituduh secara semenemen oleh kawanan pendekar Budiman Ucapan itu sangat tajam dan mengandung sindiran Han Siong Kye tertawa dingin sukar untuk dibedakan mana baik mana buruk di antara sesama umat persilatan Karena banyak orang yang kelihatannya baik bersemangat jantan dan berjiwa ksatria Tapi dalam kenyataan berjiwa kerdil, munafik dan suka melakukan perbuatan yang terkutuk Sebaliknya tak jarang orang yang kelihatan kejam Dianggap iblis, pembunuh besar dalam kenyataan seringkali melakukan kebajikan Bolehkah kami menanyakan maksud Sau Hiap yang lebih mendalam mengenai persoalan ini Han Siong Kye ternenung dan berpikir sebentar Akhirnya dia berkata, 40 tahun berselang, di atas jalan raya menuju kota Samsi Yang telah terjadi suatu peristiwa berdarah yang menggemparkan sungai Telaga Apakah di antara kalian ada yang mengetahui peristiwa apakah itu titik? Empat orang pengemis tua yang berdiri di belakang ketua Kek Pang saling berpandangan sekejap kemudian mengangguk Lanjutkan perkataanmu ucap pengemis dari selatan dengan wajah serius Han Siong Kye meneruskan kembali kata-katanya 40 tahun berselang, perusahaan ekspedisi yang paling besar di kota Samsiang yakni Cheng Bu Piao Kiok mendapat order untuk mengawal sejumlah barang yang sangat berharga menuju Tian Lem Menurut apa yang kudengar selain Intan Permata serta Mutu Manikam yang mahal harganya Di antara partai barang berharga itu terdapat pula sebuah Raja Jin Som berumur 10 laksat tahun Terima kasih telah menonton